Bakal calon gubernur, Bacagup, DKI Jakarta, Anies Baswedan tak mau banyak berkomentar soal siapa sosok ideal yang akan mendampinginya nanti, semuanya mengalir saja, kata Anies kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024. Bahkan saat disinggung sosok Yusuf Hamka yang disebut berpeluang besar mendampingi dirinya di Pilkada Jakarta, Anies menyebut sejauh ini masih terus berkomunikasi. Gini, Pak Yusuf Hamka atau Babah Alun itu adalah teman lama yang ketika saya bertugas di Jakarta, beliau juga banyak melakukan kegiatan di Jakarta. Jadi biarkan komunikasinya mengalir terus, natural saja, ucapnya, nanti pada waktunya baru kita lihat, mana yang pas untuk mengusung bersama-sama, Sam Hung Anies, gubernur DKI Jakarta tahun 2017 ini mengungkapkan jika saat ini dirinya tengah fokus memetakan masalah-masalah yang ada di Jakarta untuk nantinya ditata. Anies Baswedan resmi diusung oleh PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. PKS menunjuk Sohibul Iman mendampingi Anies, tak hanya PKS, partai Nasdem juga secara resmi mengusung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Anies memilih sosok yang akan mendampinginya nanti. Terima kasih telah menonton!